Hai guys balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan vlog jadi guys dua kali aku mau ngasih makan burung-burung aku pakai jangkrik dan ulat lengkong ya kita akan kasih mukbang si burung-burung ada di avari oh ya guys aku baru bangun tidur ya makanya agak jelek mukanya guys jadi terima kasih buat teman-teman yang support channel Irfan vlog ya channel terbaru dari aku Irfan Kapi sampai sekarang udah 2000 ya dan terima kasih buat semuanya guys tanpa kalian aku enggak bisa seperti ini ya Nah jadi di video kali ini aku mau ngasih makan burung-burung yang ada di avari pakai ucangkrik dan ulat hongkong kemarin sempat aku kemarin udah beli si ulat hongkong dan ucangkriknya ya lumayan banyak sih tapi enggak banyak banget ya buat di mukbangin sama si burung-burung yang ada di avari guys buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Irfan vlog ya supaya cepat 100.000 subscriber nah oke guys langsung aja kita mau ngasih makan si burung-burungnya guys wuah ada burung lagi minum disitu tuh nah oke guys pertama kita akan kasih mukbang si burung-burung di avari pakai ini nih ini ulat hongkong ya biasa dijual juga di toko burung biar ada jangkriknya disini nyasar kali dia guys nah nih cara mukbangnya gimana ini ya mungkin kita tebar aja di bagian situ kali guys ya supaya burung-burung bisa terjun ke situ kita akan lempar aja wih keroyokan guys kita kasih mukbang nih si ini ininya ulat hongkong hongkongnya dia itu bagus buat pertumbuhan burung ya karena banyak proteinnya guys tuh ada burung kutilang belum terucukan ya pada keluar semua dari semak-semak belukan tapi aku belum lihat ada kutilang sutranya eh kutilang emas maksud aku belum kelihatan guys ini dia masih lagi bertidur kalau nggak salah ya kita lempar-lempar aja paling rakus ya burung terucukan sama kutilang guys ini kutilang di sini kutilang sutra terus mana kutilang emas guys ya kita akan coba mencari kutilang emasnya apakah sudah bangun atau belum nah guys jadi banyak burung-burung yang hilang misterius di sini burung pleci ya hilang misterius di sini terus burung burung emperidaji juga udah hilang secara misterius di sini guys atau mereka bersembunyi atau gimana aku enggak terlalu paham sih tapi bener-bener tiba-tiba enggak ada gitu guys ya nah sekarang udah ya kita pakai ini tuh ada burung manyernya keluar guys tuh burung manyer keluar burung manyer itu burung pemakan segala ya dia itu mau makan serangga ataupun biji-bijian juga dia suka nah ini ya enggak enggak semuanya guys ya soalnya takutnya mau basir dan nggak kemakan kita akan mencoba jangkrik sekarang kemarin kita kontennya itu mencari belalang buat makan ini ya si burung-burung sekarang kita pakai jangkrik guys ini beli jangkriknya ini banyak yang mati juga guys siapa tahu bisa berkembang juga ya di sini ya tuh susah nangkepnya guys nah nih cangkrik-cangkrik kita lempar aja ke sana apakah mereka doyan cangkrik juga kayaknya enggak doyan cangkrik guys karena udah kenyang kayaknya tadi pas makan ulet Hongkong oke jadi kayak gini keseruan kalau kita punya aviary ya walaupun kecil-kecilan kita bisa menikmati burung-burung itu makan minum dan juga mandi guys dan juga mereka bermain-main di sini ini pada ngumpul di sini soalnya tadi aku tebar makannya di sini tapi enggak semuanya sih ngumpul di sini ada beberapa burung yang enggak ngikut ngumpul di sini yaitu jenis burung pemakan biji-bijian yaitu emperit-emperitan dan juga burung ceput burung perkutut ya yaitu enggak ngumpul di sini karena mereka itu makannya biji-bijian guys bukan serangga kayak gini ya nah sejauh ini si kolam-kolamnya ini itu aman buat si burung-burung di sini soalnya enggak terlalu dalam juga guys beda sama beberapa waktu yang lalu ya yang beberapa burung banyak yang menjepur pas kolamnya itu masih ada di sini dan dalam guys dan sekarang udah dangkal jadi aman buat si burung-burung di sini mandi ya banyak serangga yang kecemplung di air guys tapi mungkin nanti kita bersihin kalau mereka udah kenyang nah burung ceputurnya lagi di situ kemungkinan ini yang jantan guys ya udah bisa berbunyi juga agak jadi akhirnya kelihatan tuh tanamannya udah mulai tumbuh tinggi-tinggi ya terutama sih tanaman ini papaya yaitu secara alami tumbuh di sini set burung perkututnya bunyi guys padahal lagi aku rekam ya berarti dia itu enggak takut di sama manusia untuk burung-burung di sini ada beberapa ya yang hilang yaitu emperit haji dan juga emperit bondol Papua guys hilang secara misterius di sini aku enggak tahu kemana enggak ada pangkainya pula juga kemungkinan sih ada celah mungkin ya mereka bisa lepas dari sini tinggal ada emperit bondol jawa dan juga bondol yang berontok-berontok itu guys kelempar lagi sih ulatnya guys kelihatan dari kelagak burungnya di sini kayaknya udah kenyang-kenyang semua udah enggak tertarik dengan pakannya aku taruh di situ guys kayaknya memang udah kenyang ya mereka itu makan tiga jangkrik itu udah kenyang guys atau setara dengan lima atau enam ulat hongkong juga udah kenyang jadi kita nggak bisa ngasih mereka banyak-banyak perhatikan di sini ada burung kutilang sutra atau bahasa sini burung sering-sering anda ini burung pertama kali aku pelihara di sini guys burung yang pertama kali dipelihara oleh aku yaitu burung ini burung sering-serengan atau burung kutilang sutra yang pertama aku pelihara di aviary ini ya makanya dia itu gacor banget di sini dia itu jantan guys dia itu belum punya jodoh ya belum nemu jadi untuk sementara kayak gini jantan doang di sini guys kita buka kerannya ya kita ganti airnya ya udah secara otomatis dia itu terkuras sendiri guys burung pemakan biji-bijian seperti dari emperin dan juga si burung perpututnya kita kasih biji-bijian juga guys ini udah di mix ya ada beras merah ada padi ada milet kita campur kita masukin ke wadah Hai Oke udah Oke guys video sampai sini jangan lupa like comment dan subscribe salam satu upi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati